Yang pemirsa di hari pertama KPK memeriksa tiga kepala daerah termasuk Bupati Kerinci yang baru saja dilantik. Selain itu KPK memeriksa Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dan Bupati Botangari Sahirsyah. Pemeriksaan laporan hasil kekayaan penyelenggaran negara atau LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan di kantor Gubernur Jambi. Pemeriksaan dilakukan sejak Senin sekira pukul 1 siang. KPK memeriksa Bupati Kerinci yang baru saja dilantik Adi Rozal, Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri dan Bupati Botangari Sahirsyah. Usai pemeriksaan Bupati Botangari Sahirsyah menyatakan bahwa semua laporan kekayaannya telah disampaikan ke KPK. Sahirsyah menyatakan jumlah kekayaannya sama dengan yang berada di website KPK. Berapa dah yang bergerak berapa apa? Oh dah ada banyak, kamu tengok lah. Tanya di, bukalah di website KPK, LHKPN disitu kan jelas, gak perlu kamu tanya. Aduh kamu dah buka apa disitu. Terima kasih telah menonton!